Intro Fena Melinda dan Ferry Irawan resmi menjadi pasangan suami istri pada tanggal 7 Maret 2022 lalu Pernikahan keduanya digelar cukup mewah di pulau Dewata Bali Namun perjalanan cinta Fena Melinda dan Ferry Irawan bak drama yang kerap menjadi sorotan Masih segar dalam ingatan banyak orang Bagaimana reaksi netizen yang meragukan kesungguhan cinta Ferry Irawan terhadap Fena Melinda Mengingat Ferry Irawan memiliki masa lalu kurang menyenangkan Dan kegagalannya membina bahtera rumah tangga sebanyak 3 kali masih melekat di ingatan banyak orang Dan untuk menepis keraguan banyak orang secara belak-belakan Ferry mengaku telah membuat surat perjanjian peran nikah Menurut Ferry surat perjanjian peran nikah itu dilakukan atas keinginannya sendiri sebagai tanda bukti bahwa dirinya benar-benar mencintai Fena Melinda Dengan sebenar-benarnya cinta Kini dengan adanya dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan Ferry terhadap Fena Melinda Banyak yang mempertanyakan kembali surat perjanjian peran nikah yang dibuat keduanya sebelum menikah Lantas seperti apakah isi perjanjian surat peran nikah Fena dengan Ferry itu? Alhamdulillah hari ini sudah kita sampaikan dan diskusikan kepada notaris apa yang menjadi poin-poinnya Dan insya Allah nanti akan kita bawa juga, kita daftarkan juga ke kantor urusan agama Terus juga, ya Alhamdulillah kalau poin-poin itu memang itu keinginan saya sendiri sih Bukan dari Mbak Fena, bukan Itu dari saya sendiri, saya ingin tuangkan ke dalam satu legalitas hukum Yang mana saya akan memberi rasa secure buat calon istri saya Dan itu salah satu itikat baik saya bahwa dari awal, sekarang maupun ke depannya Saya hanya mempunyai niat yang tulus untuk mencintai dia di sisa Allah Kalau itu biar menjadi internal kita berdua Yang penting surat itu ada Pada saat waktu sholat, saya bilang ya sholat bareng gitu Nah pas sholat bareng gitu ternyata Ferry itu bisa jadi imam seperti yang saya bayangkan selama saya 8-9 tahun sendiri Dalam doa saya kan saya selalu bilang ya Allah kasih saya suami yang bisa jadi imam Yang bisa benar-benar hatinya baik Yang bisa membawa kebaikan keluarga saya, saya dan anak-anak ya Dalam kebaikan agama, dunia, dan akhirat Kalau soal kaya memang saya gak pernah sebutin sih dalam doa saya Kecuali mungkin nomor ke-20 Bukan, bukan, sama sekali dia tuh gak tau dan dia gak pernah mengira karena itu memang kemauan saya Tujuannya? Tujuannya adalah memang membuktikan bahwa saya tulus sama dia Saya tulus datang dengan cinta yang dianugerahkan oleh Allah kepada saya dan kepada kita berdua Jadi sama sekali saya tuh ya ingin membuktikan aja bahwa memang inilah saya gitu Saya hanya punya cinta dan kasih sayang buat Inilah saya, saya datang sekarang, saya datang kemarin dan di sisa umur saya Ya, apapun itu saya akan persembahkan oleh mereka Jadi rasa secure itu yang lebih saya persembahkan Cuma memang yang saya bilang kenapa ini baru saya lakukan Kalau dulu mungkin saya tidak pernah melibatkan Allah, tidak pernah melibatkan orang tua Ya baru sekarang ini saya ingin melangkah ke satu pernikahan Dan insya Allah pernikahannya, saya carilah, saya cari berkahnya Yang pertama saya minta sama Allah, kedua saya minta kepada mami saya, mami Ayu untuk Untuk terus berdoa akan saya dan Vena ke depan Hal lainnya yang menjadi sorotan perjalanan pernikahan Vena dan Ferry Ialah saat Ferry seperti begitu kesulitan untuk mendapatkan restu dari anak sulung Vena, Ferry Bramasta Jika ditilih kembali lagi ke belakang, sempat beredar kabar jika Ferry tidak memberikan restu pada Ferry Irawan untuk menikahi ibundanya Kabar itu tentu saja tidak serta-merta menguap begitu saja Mengingat butuh waktu cukup lama bagi Ferry dan Ferry Irawan untuk bertemu secara langsung Dari situlah dugaan ketidaksetujuan Ferry terhadap Ferry Irawan ramai menjadi perbincangan publik Dan kini dengan terjadinya tindak kekerasan yang diduga dilakukan oleh Ferry Irawan terhadap istrinya Vena Melinda kembali dikait-kaitkan dengan firasat Ferry terjahulu Yang tidak dengan mudah memberikan restu pada Ferry Irawan untuk menikahi ibundanya Lantas, seperti apakah firasat Ferry tersebut? Sebenarnya bukan yang tidak memberi restu atau bagaimana Cuma aku kenal saja juga belum sama calonnya mama ketemu belum pernah Kalau telponan mungkin pernah waktu itu selewatan lagi telponan sama adik aku Lagi ada aku, sekedar say hi doang Cuma kalau untuk yang kenal lebih dalam lagi ngobrol, ketemu juga kan belum pernah sampai sekarang Jadi ya aku belum bisa ngasih banyak komentar gimana-gimana soal itu Jujur ya kalau keinginan aku kan apa ya, sepertinya juga sekarang kan yang penting keinginannya mama Sepertinya mama juga udah mengambil keputusan gitu kan Untuk misalnya kejenjak lebih serius lagi ya Keinginan aku ya sebagai anak tetap menghatikan yang terbaik buat mama, buat ibu aku gitu Dan mendoakan yang terbaik buat mama Semoga ya keputusan mama yang ini bener-bener keputusan yang tepat di restu-in sama semua keluarga mama Dan diridui sama Allah Masa sebagai anak aku gak tau apa-apa sih soal orang yang akan nikah sama mama nanti Masa tiba-tiba tau-tau udah nikah gitu kan Dan tetap harus gimana ya, sebagai anak yang tertua terutama kan harus bisa memprotek ibu Tau yang kira-kira yang terbaik apa buat ibu gitu Kalau emang bisa dan diizinkan ya ngasih saran dan masukan juga Ya belum sih, cuman ya yang pasti gak lama ini kan mau ada acara-acara gitu ya Pasti akan ketemu salah satu di rangkaian-rangkaian acara itu Bener-bener kalau dari Om Ferry sendiri Kalau misalnya atau siapapun papa sambung nanti yang menikah dengan mama Ya cukup bisa mencintai mama, bener-bener sayang sama mama Dan amit-amit jangan sampai suatu saat nanti misalnya meninggalkan anak lagi Di saat misalnya mama lagi susah Atau ketika lagi ada masalah Jangan kayak semudah itu meninggalkan apalagi merupakan mama Karena mama juga orang yang cukup strong ya Mama orang yang selama ini juga udah bertahun-tahun bisa hidup sendiri Bisa survive Jadi ketika ada seseorang datang hidup dia Aku berharap sih orang itu akan menambah banyak kebaikan dan nilai lebih dalam hidup mama Bukan malah menambah masalah, nambah beban Atau malah bikin mama tambah repot dan malah sakit hati Pastilah pasti Kita juga bisa meninginkan yang terbaik untuk orang tua gitu Apalagi kalo misalnya orang tua kita mengambil sebuah keputusan Yang kayak masih tau sedikit tentang keputusan itu gitu Apalagi belum kenal sama sekali Pasti ada, jujur kekhawatiran itu pasti ada gitu Karena kita kan sayang sama orang tua kita ya Kecuali kita gak peduli Kita yaudah terserah gitu Cuma kan gak kita tetep care ingin yang terbaik buat kita Cuma ya aku percaya Allah gak tidur Dan kalo emang semua sudah ada jalannya Semua emang udah takdirnya pasti akan dimudahkan dan direstri juga sih Jujur kalo menurut aku ya Kita sebagai orang memang tidak bisa menjudge seseorang dari masa lalunya Tapi kembali lagi yang namanya watak dan karakter seseorang itu kan juga Susah untuk dirubah gitu Ini aku ngomongin hal yang umum ya bukan spesifik gitu Jadi apapun misalnya track record atau masa lalu yang ada di luar sana Dan jujur aku juga kurang update soal itu gitu Aku kurang tau gitu Gak ada sesuatu hal apa Dan sekarang dia udah di Bali Aku kaget Haaah udah di Bali Ya mungkin ketemu di Bali kali ya Ya mungkin Karena Veral berangkat Atala juga berangkat Kita juga berangkat kan Dan kita juga berangkat Tanpa sengaja ya Udah Dan kemarin video ko lama Lama Video ko lama Pas Veral lagi mau ketepas syuting atau apa Pokoknya kita sempat lama Selamat Atta ya Atta yang video ko Oh Atta video ko Atta video ko Ya udah kita ngobrol sama Veral Ya say hai Karena kita lagi tengah-tengah syuting podcast Jadi Atta langsung nembak Veral Eh gimana nih Setuju gak lu sama Gak dijawab sama Veral Mungkin dia maunya jawabnya kita aja Tapi dimanapun Veral berada itu Yang pasti Veral itu selalu ada di hati mamanya Oh iya Ya itulah kekuatan seorang ibu ya Sampai kapanpun ya Pasti ya Kayak saya juga Dimanapun saya berada Vena juga dimanapun berada Pasti Ibu-ibu kita tuh selalu pergunggalkan kita Belom Veral udah di Bali nih Udah di Bali Udah di Bali Ya udah kita ketemu di Bali aja Berarti ketemu di Bali aja Ya Mudah-mudahan nanti schedule-nya pas gitu Karena kan kita acaranya juga padat Ya pasti mudah-mudahan ketemu Atala juga loko pulih Atala ke Bali juga Tana tadi udah telepon sih Dia berangkat Cuma kita belum tau nih flightnya jam berapa Karena koliknya pasti kita pagi Alhamdulillah ya Momen-momen Ya itulah ya Ya kan kita udah Memang udah Akan menjadi satu keluarga Akan menjadi satu keluarga Ya pasti Senolah namanya kumpul keluarga Karena buat kita sih Family is number one lah Ya makanya saya bilang saya gak punya treatment khusus Saya cuma punya ketulusan aja Dan saya bener-bener Kalau saya udah care Sama Seseorang Siapapun itu Apalagi terlebih keluarga saya Baik nanti Apa Vena yang akan menjadi istri saya Terus Atala, Veral Ini yang menjadi anak-anak saya Itu Saya pasti ya Wah udah semuanya all out Dari saya tuh all out Baru Baru Whatsapp video call Tapi komunikasi sih Kemarin lama Terus sering lah gitu Cuma kalo yang lebih sering ketemu ya Atala gitu kan Karena Veral juga kan kesibukannya Super ya Jadi Ya kita sekarang Mencoba mengerti Karena kan Beda treatment orang tua dulu dengan sekarang Kalo zaman mungkin saya mavennya dulu Kalo orang tua udah ngomong A Kita harus A gitu Kalo sekarang kan anak-anak saya gak bisa